Halo guys, balik lagi sama gue Handi guys Di video kali ini gue akan coba undi Pemenang giveaway dari bahan bonsai Lohansung ya Eh Lohansung lagi, sisir ya guys ya, sisir Jadi nanti gue akan coba undi langsung dari handphone gue Tapi sebelum gue mulai, gue akan coba update perkembangan dari bonsai Bahan bonsai, apa namanya ini, anti putri saya ya Yang hasil stack air ya Sekarang sudah di media guys, dan tumbuh subur nih guys nih ya Udah tumbuh subur banget ya, tuh ya Nah, nanti kalian kalau mau lihat hasil stack air bahan yang satu ini Nanti kalian bisa lihat videonya di akhir video ini Atau nanti saya taruh kartu ya di atas ya Kalian tinggal pencet aja ya, oke? Tapi sebelum gue mulai, kita intro dulu guys Let's go! Oke guys, kali ini gue akan coba kasih tunjuk kepada kalian Dan saya akan coba Memotong ya beberapa cabang yang agak tinggi ya Sebenarnya ini ya tinggi ya Jadi sebenarnya kalau untuk begini aja sih sudah bagus ya Cuma saya nggak suka karena dia ketinggian ya guys ya Ini saya mau bikin yang kecil aja guys, mame ya Di bawah 15 cm ya Nah ini sudah ketinggian, saya akan coba potong yang ini nih guys nih Ya, yang ini saya akan coba potong ya Waduh ini Jadi kalau kalian mau tahu ya Ini bahan bonsai anting putri ini Bekas potongan dari anting putri saya Yang waktu itu pernah dibedah sama Bang Rudy ya Dibedah sama Bang Rudy dan view-nya itu sudah 600 ribu lebih guys Ini hasil potongannya nih ya Ini saya bener-bener saya stack air Lalu setelah akarnya banyak Jadi kalian tinggal pindahin aja ke media tanah nih guys nih Nah ini tanahnya ini saya pakai ini Pasir malang Dicampur dengan tanah biasa ya guys Dicampur dengan tanah biasa ya Saya nggak kasih pupuk apa-apa Saya nggak kasih decaster Saya nggak kasih osmocot Bener-bener murni ini tanah Dan pasir malang Nggak ada yang lain lagi guys Nah ini perkembangannya seperti ini Dan ini kira-kira sudah Sekitar sebulan-dua bulan ya guys Di atas spot ya Udah di atas spot ya Di dalam tanah media ya Media pasir malang dan tanah ya Jadi ini sudah subur banget Dan rencananya saya akan coba buat Mame ya guys ya Mame Mame itu kan di bawah 15 cm ya Dan ini saya akan coba buat Bonsai Mame guys Oke Saya akan coba potong ya Ini ya Waduh ini mantep banget nih guys nih Kalian bisa tonton nanti videonya Saya dapat bahan ini Memang dari hasil potongan Bonsai saya yang dibedah sama Bang Rudy ya Waduh ini hasil stack air guys Mantep banget ya Kalian lihat ya bonggolnya ini guys ya Bonggolnya ini bagus ya Tuh Waduh Tapi ini memang masih banyak yang harus dibedah guys Jadi nanti saya Rencananya saya akan coba bawa ke Pictouho ya Untuk meminta saran ya Kira-kira mana yang harus dipotong ya Dan ini saya mau dalam dekat aja guys Ini saya akan potong disini nih guys Ini ketinggian nih guys Ya semoga aja Enggak mengganggu ya Perkembangan dari si anting kutrinya ya Waduh kecabut guys Tuh Ini memang susah banget ya Nah tuh Ini kecabut nih guys nih Nah kan jadi ceper ya kan guys Wah mantep ya Ini jadi ceper ya guys ya Jadi ceper dia guys Mantep ini Nah ini rencananya juga saya akan coba Buat Apa Rubah posisi ya Cuma karena Batangnya di bawah ini lurus ya guys ya Lurus begini Jadi saya gak bisa rubah posisi Seperti apapun juga guys Jadi di bawahnya lurus ya Bekas potongannya ya Jadi saya gak bisa miringin ke kiri atau ke kanan Jadi terpaksa harus seperti ini aja nih guys Jadi saya juga bingung nih harus kayak gimana ya Bener-bener ini Sulit sekali ya Bener-bener sulit-sulit sekali guys Saya gak tau lagi harus diapain ini Nah mungkin ini sudah di bawah 15 cm ya Cuma saya harus potong lagi nih ya Saya gak tau nih harus potong yang mana Saya sementara biarin dulu seperti ini ya guys ya Dan Ini jangan lupa guys Jadi setiap potongan seperti ini Kita tutupin dengan salep kambium ya Nah ini salep kambium yang saya jual nih guys nih Ini sudah beredar luas di masyarakat ya guys ya Jadi Kasiatnya juga sudah terbukti Bisa mempercepat Kesembuhan dari kambium yang kita potong ya guys ya Kalau terbuka seperti ini Kita olesin salep ini Nanti dia akan cepat sekali sembuhnya guys Jadi ini kambiumnya ini akan menutup ya guys ya Di pinggiran-pinggirannya ini ya Dan fungsi lainnya juga Kita bisa mengurangi tingkat penguapan ya Tingkat penguapan dari si batang ini ya Jadi supaya gak kering sampai ke bawah guys Makanya kita taruh salep kambium guys Baunya gak enak banget guys ini salep kambium guys Saya gak tau lagi baunya seperti apa ya Oke kita langsung olesin aja ya Ini guys Salep kambium produksi Galeri Bonsai guys Galeri Bonsai ya Kita langsung pakai aja ya Nah ini tadinya kan masih bergetah ya Tapi karena ini getahnya sudah hilang Yaudah kita langsung pakaiin aja guys Nah untuk memakai salep kambium itu Jangan tebal-tebal guys ya Tipis-tipis aja seperti ini Nah tuh Nanti juga dia langsung kering ya Biasanya salep kambium itu cepat kering ya guys ya Dan itulah fungsinya kenapa Memakai salep kambium Dia jadi begitu kering Dia seperti lapisan guys Jadi bener-bener penguapannya itu Dikurangin bener-bener dikurangin hampir 80-90% ya Bisa-bisa sampai 100% ya Karena bener-bener ditutupin sama si salep kambium ini ya guys ya Mantep nih guys nih Kalian harus coba ya salep kambium saya nih Nanti kalau kalian butuh salep kambium Kalian bisa langsung cek link di deskripsi saya Harganya murah guys Cuma sebotol cuma 50 ribu Isi 200 mili ya Saya bisa buat salep kambium Kenapa guys? Karena saya mengenal banyak sekali trainer-trainer bonsai ya Apalagi di wilayah Jabodetabek ya Jadi saya bisa mendapatkan info Yang akurat bagaimana membuat salep kambium yang bagus seperti apa ya Oke guys Nah ini mungkin Antim putrinya seperti ini dulu aja ya Nah nih Ini mungkin sudah di bawah 15 cm ya guys ya Sudah di bawah tuh Ya kan? Kalau sejengkal itu kan 20 cm guys Jadi ini sudah di bawah 50 cm guys nih Ya Waduh itu gumbuk di lantai 3 rumah orang berisik banget Oke guys Mungkin habis ini saya akan coba umumin Pemenang giveaway dari sisir ya Bukan pemenang sih Tapi saya akan coba Undi dari komentar yang sudah masuk ya Nih ya Nah ini ada satu lagi nih Sebelum saya mulai giveaway-nya Saya mau tunjukin kepada kalian semua Hasil stack-an Nah Ini adalah hasil stack-an ya Hasil stack-an Nah Ini ada Apa namanya ini? Kalau nggak salah Oh ya Cherry Barbados ya guys ya Ini Cherry Barbados nih Ini Cherry Barbados Atau Sianci ya Lalu di tengah-tengahnya ini Di sini nih ada serut nih Ya Ini ada serut Lalu ini juga Cherry Barbados nih Jadi Ada beberapa yang saya gabungin stack ya Supaya nggak makan tempat Saya stack-stackin aja nih Tuh Lihat tuh Ya Ini Cherry Barbados lagi Mau Survive ya dia ya Antara mau hidup dan mau mati ya guys ya Waduh ini saya akan coba lihat Perkembangan dari Hasilnya ya Ini sudah lama sih guys Sebenernya Tapi masih begini aja ya Saya akan coba bongkar ya Mana itu tadi Oh my god Susah juga Mau jatuh ya guys ya Saya mau lihat perkembangan akarnya ya Karena saya akan coba pindahin ya guys ya Oh sudah banyak akarnya nih guys nih Nah ini Ini juga Nggak ada akarnya sepertinya nih Nah nih guys Sudah banyak akar nih guys nih Nah tuh ya Nah ya kan Tuh masih ada kuman lagi guys Nah ini guys Jadi Cherry Barbados ini sudah banyak akarnya ya Cuma dari stack-an doang guys Tuh Cepat Cepat sekali perkembangan dari stack-an bahan bonsai si anci ya Jadi kalian kalau misalnya butuh bonsai si anci Kalian bisa Minta potongan Biasanya si anci itu banyak Ditanam di pekalangan rumah orang-orang ya Perumahan biasanya itu banyak juga tuh Ada beberapa saya lihat disini juga yang nanam Bonsai si anci ya Eh bukan bonsai maksudnya tanaman Tanaman taman ya guys ya Jadi kalian bisa minta aja tuh Dan kalian bisa pilih mana batang yang bagus ya Seperti ini guys contohnya nih Stack aja nih Tuh ya Bagus kan perkembangannya Ini sekitar 2 bulanan ya 2-3 bulan guys Sudah seperti ini guys Luar biasa cepat banget si anci ini ya Dan untuk media yang saya pakai ini media bekas aja guys ya Nah ini tanah biasa guys Nggak ada campuran apa-apa Nggak ada pupuk Nggak ada apa-apa Tanah biasa aja Dan hasilnya seperti ini nih Oke Mantap ya Ini hanya sekedar berbagi aja guys Berbagi tips mengenai bagaimana stack lohan apa si anci ya Oke guys kali ini saya akan coba umumin ya Pemenang dari giveaway bonsai sisir yang satu ini guys Nah ya Ini bonsai sisir saya sudah bikin videonya kemarin untuk giveaway Dan kali ini saya akan coba undi pemenangnya siapa ya Ini bener-bener saya Nggak ada Apa namanya Nggak ada diatur-atur ya guys ya Nggak ada sistem curang lah Pokoknya bener-bener undi random ya guys ya Nah ini videonya dari sini ya guys ya Nih Ya nih Mana tuh Yang ini nih Nah Coba saya terangin dikit ya Nah ini ya guys ya Nah ini Oke Halo guys Balik lagi sama gue Handi ya Nah kali ini saya akan coba undi dari Komentar yang sudah masuk ya Ini ada sekitar 232 komentar yang masuk Saya akan undi secara acak ya guys ya Nah ini saya akan coba tutupin Nah seperti ini ya guys ya Banyak banget ini guys Bener Jadi kita biarkan dia loading dulu ya guys ya Karena kalau saya misalnya itu dia kan Berhenti dulu untuk loading ya Karena banyak banget guys Banyak banget ini Tuh ya Tuh Tuh Ya Nanti saya Nah Jadi aturannya seperti ini ya guys ya Kalau Misalnya nggak ada yang Taruh nama IG atau nama Facebook Nanti saya akan coba Hangusin Saya akan pilih lagi ya Pemenang yang lainnya Oke guys Langsung aja kita undi ya guys ya Karena ini loadingnya sudah selesai nih kayaknya tuh Ya Tuh Nggak ada lagi tuh ke atas ya Ya Jadi kita undi aja ya guys ya Oke Tata Tata Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Tentu Oke Lagi Lagi Mana ya Turun ke bawah Atau ke atas ini Sudah mentok apa belum ya Nah tuh ya Oke Saya akan undi Langsung ya Saya Ambil yang paling mendekati ya Nah Ini guys Siapa ini Oke guys Ini Namanya adalah Kids Felicia Channel guys Waduh Kalian bisa Subscribe channel dia juga ya guys Kita klik aja ya Nah Tuh Dia ternyata Youtuber juga ya Tapi baru satu ya Subscribe-nya ya Kalian harus cek ya Oke Saya Saya akan coba hubungin dia Langsung dari IG-nya nih guys Nanti resiko Kalau kirim Bisa patah ya guys ya Oke Mantap Bang Yayan Selamat buat Bang Yayan Semoga apa yang saya kasih ini Bisa menjadi Berkah buat Bang Yayan Dan bisa menjadi bonsai ya Sesungguhnya ya Karena ini masih bahan bonsai guys Bukan bonsai Oke Mungkin seperti itu dulu aja Dari saya Berbagi mengenai cara Stake Cara Stake air Cara Stake batang Ya Macem-macem lah Dengan media-medianya Kalian bisa tahu Bisa Bisa paham Karena saya yang saya praktekan itu Sudah berhasil ya guys Jadi Mungkin referensi dari saya Juga sudah Cukup lah Buat kalian praktekan di rumah ya Dan jangan lupa guys Yang butuh salap kambium Silahkan Mampir ke bagian deskripsi Disitu ada alamat Tokped Bukalapak Dan Shopee ya guys Kalian bisa belanja disitu ya Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa subscribe Like dan share video saya Semoga apa yang saya bagikan Bisa bermanfaat Buat kalian semua Thank you guys